Kasus gagah ginjal terhadap anak menjadi sorotan di sejumlah daerah di Indonesia beberapa pekan ini. Meski di Pangkal Pinang Kepulauan Bangka Blitung, belum terdapat kasus. Pihak Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah Pangkal Pinang mulai mempersiapkan sarana dan prasarana untuk mengantisipasi jika terdapat kasus. Namun, penanganan yang dilakukan pihak RSUD hanya bersifat sementara karena belum memiliki sarana hemodialisa anak. Sehingga jika terdapat kasus nantinya, pihak RSUD Depati Hamzah harus merujuk pasien ke rumah sakit terdekat. Ini adalah persiapan sarana dan prasarana. Saat ini Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah untuk menghadapi kasus gagah ginjal akut telah menyiapkan sarana-prasarana perawatan ruang anak. Namun, tetap Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah belum memiliki sarana hemodialisa anak. Sehingga apabila terdapat kasus, maka harus dirujuk ke Rumah Sakit Terdekat, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah. Artinya di sini untuk penanganan sementara ya? Ya, betul. Saat ini, pihak RSUD mulai menyiapkan formulir epidemiologi sesuai dengan instruksi Kementerian Kesehatan. Dwi Raka Prasetyo, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung Dwi Raka Prasetyo, Kepulauan Bangka Belitung